Di usianya yang kelima puluh tahun, Hairol Tanjung, pemilik Trans Corporation, berbagi kisah suksesnya dalam sebuah buku autobiografinya yang berjudul Hairol Tanjung, si anak singgong, yang diharapkan mampu memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk bisa mengikuti jejak keberhasilannya sebagai pengusaha. Di balik kisah sukses Hairol Tanjung, ada nama Tolima, Sang Ibu, yang membesarkan dengan curi payah dan sempat menggadaikan kain halusnya demi membayar biaya masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Kilihan dinyanyikan oleh Tuan Fahs, bagi saya, Ibu adalah seorang Ibu. Beliau melahirkan saya, merawat, menjaga, mendidik, mengajarkan nilai-nilai akal. Dan lorak-lorak. Kisah perjalanan hidup ayah dua orang anak ini juga membuat hadirin terharu. Bahkan Presiden RI pun ikut menitikan air matang. Saya bertahurung si anak singkong, dan kita betul-betul ikut terharu. Saya pun ikut meneteskan air matang, karena panjang perjalanan hidup pun saya bertahurung sampai pada posisinya sekarang ini. Kisah perjalanan hidup ayah satu yang menentu dikasih. Kisah perjalanan hidup ayah satu yang menentu dikasih. Kisah perjalanan hidup ayah satu yang menentu dikasih. Dan sanggung tak keku. Kisah perjalanan hidup ayah satu yang menentu dikasih. Kini, Hairul Tanjung si anak singkong telah menjadi seorang yang besar dan berpengaruh. Usaha, kekikihan, dan doa restu orang tua menjadikannya sebagai orang yang berpengaruh besar bagi kemajuan bangsa ini. Dengan diluncurkannya buku ini, Hairul Tanjung berharap akan banyak generasi muda yang menjadi pengusaha seperti dirinya. Arista Wahyu, Niga Carolina, Ruli Rahimah, Bandung, Jawaban.